dan perlu ditanya hey yang sudah berjuang berapa jam kau digunakan untuk mengangkat suaramu dalam perjuangan atau menggerakkan tenaga untuk perjuangan dan berapa jam dirimu menata dirimu, menata jiwamu membersihkan hatimu dan menghadap kepada Allah SWT jangan sampai kita terlena Syekh Muhammad SAW menceritakan bahwasannya alangkah banyaknya seseorang yang kelihatannya memperjuangkan Islam akan tetapi tidak kenal tidak kenal hatinya kepada Islam kalau berbicara tentang perjuangan oh perjuangan, perjuangan, perjuangan akan tetapi di saat diseru oleh adhan dia tidak rindu untuk melakukan sholat bangun malam pun bermana belum rindu bagaimana orang semacam ini akan menyeru kepada Allah maka inilah keseimbangan ini antara kita berusaha dengan manusia matengkan dirimu di saat engkau sendiri di kamarmu yang sempit itu untuk mengadu kepada Allah matengkan benih dirimu itu matengkan dirimu agar di saat engkau berusaha dengan manusia tidak menjadi rusak agar tumbuhmu menjadi kuat tumbuhmu menjadi subur tumbuhmu menjadi sempurna karena apa? engkau telah mematengkan dirimu dan ardul humul sembunyi itulah mematengkan diri merenungi tahajud di tengah malam sambil menyusahkan waktu 10 menit 15 menit untuk merenungi apa yang aku lakukan esok hari dan bagaimana? apakah yang aku lakukan ini sudah karena Allah atau belum? kemarin aku disanjung orang kenapa gara-gara disanjung aku semakin dekat dengan dia? apakah aku rindu sanjungannya? gara-gara dia sanjung aku aku kirim hadiah lagi kepada dia terus pikir ya ini perlu waktu tapi di saat kita urusan dengan manusia lupa lupa sanjungan demi sanjungan kemasyuran demi kemasyuran Masya Allah bisa saja adalah dia masyur di dunia tidak pernah masyur di akhirat akan tapi disana ada orang masyur di akhirat tapi di dunia tidak pernah terlihat tapi ada orang yang di dunia masyur akan tapi di hadapan Allah juga masyur dan di akhirat juga masyur untuk masyur di hadapan Allah untuk mulia di hadapan Allah wajib kita semua masuk ke wilayah kumul dan kumul ini ada kumul maknawi ada kumul khisi kumul khisi adalah kita menjauhkan dari hirup pikuk manusia untuk tadi belajar khulwah menyendiri ini ini khisi yang kumul maknawi adalah bagaimana kita ini biarpun urusan kita dengan manusia urusan kita dengan manusia tapi kita harus merasakan bahasanya kita adalah dengan Allah jadi harus paham aku urusan dengan ibundaku tapi bukan dengan ibundaku hakikatnya aku dengan Allah aku urusan dengan ayahandaku tidak dengan dia tapi dengan Allah aku dengan istriku bukan sekedar kepada istriku kepada Allah jadi menjauhkan dia membawa hatinya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat urusan dengan manusia inilah orang ikhlas sehingga dia tidak melihat urusannya dengan manusia kecuali dia adalah Allah Allah ridho enggak aku denganku di saat aku berurusan dengan tetanggaku seperti ini ini khumul maknawi maksudnya apa jangan urusamu dengan manusia saja akan tapi apa hendaknya di sela-sela urusamu dengan manusia engkau adalah kembali kepada Allah kembali kepada Allah dia tidak diketahui manusia menjadikan urusanmu hanya dengan Allah ini khumul maknawi maknawi maknanya kelihatannya dengan manusia tapi ternyata dia adalah dengan dengan Allah bisa saja sehingga ada seorang yang masuk wilayah jadab majdub majdub adalah dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah itu martabat martabat yang tinggi lagi adalah sadar tapi dengan Allah majdub itu adalah orang yang dengan manusia tapi enggak merasakan dengan manusia Allah sehingga benar-benar manusia ini ada urusannya dengan dunianya dikasih duit buang jangan majdub palsu kelihatannya majdub tapi sama duit hobi sama perempuan jelalatan enggak majdub ada ada dikisahkan seorang wali majdub benar sama perempuan sudah enggak sama orang yang tahu ini pun anaknya adiknya dan kadang berlakunya secara duhir adalah manggar syariat tapi tidak dengan syahwat sampai dikatakan suatu ketika ada satu orang kita punya guru berserita ada seorang majdub dia omongannya bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa ditiru bukan jadi guru guru kita bukan orang majdub jangan berguru kepada orang majdub orang majdub adalah orang yang diambil oleh Allah diambil hatinya oleh Allah sehingga dia sangat mencintai Allah sehingga urusan dengan manusia menjadi tidak sempurna lagi suatu ketika ada dikisahkan di Jawa Timur sana ada seorang dikatakan beliau itu majdub malam-malam jam 11 malam tiba-tiba warung-warung dipukuli dia pergi bangun 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 seperti itu baik bangun 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 bangun